Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini seperti biasa aku mau share mengenai info Shopee Affiliate Jadi kebetulan ada yang komen di youtube aku Kalau menurut aku sih ini infonya lumayan Bakalan penting banget sih buat para pemula Jadi bentar nih aku cek dulu aku udah screen Karena biar gak cari-cari komentarnya lumayan susah juga Nih ada komen dari at susan susanti Kak kenapa ya punya saya kalau bikin di klik gak berwarna biru Gak bisa masuk ke Shopee Affiliate nya gimana solusinya Jadi maksudnya itu kalau misalkan dia posting di facebook guys Jadi linknya itu kenapa gak bisa berwarna biru Terus kenapa gak bisa masuk ke Shopee Affiliate nya gitu Nah solusinya gimana Jadi aku bakalan kasih infonya ke kalian Jadi gini guys ketika kita upload di facebook Itu memang biasanya kalau yang linknya hidup itu biasanya berwarna biru Nih aku kasih contoh Nih kayak gini misalnya ini sendal kekinian ya yang pernah aku upload Ini tuh linknya berwarna biru dan memang harus begini guys Karena kalau linknya tidak begini gak bakalan bisa di klik Jadi nanti kalau misalkan kalian promosi terus linknya gak bisa di klik Bercuma dong karena kan biasanya misalnya orang tertarik dengan suatu produk nih yang kalian share Terus mereka mau klik linknya Itu nanti kalau gak berwarna biru gak hidup Itu mereka gak bakalan bisa dibawa ke toko Shopee nya langsung Kayak gitu Jadi kalau menurut aku solusinya Coba kalian cross check lagi salin tautannya udah bener atau belum Terus kalian bisa posting Terus bisa lihat di facebook Misalnya di facebook orang lain dulu Kalian lihat di facebook kalian Misalnya kayak liatnya dari facebook orang Misalnya kayak facebook saudara deh Atau misalkan akun facebook kalian yang kedua itu bisa banget Misalnya kalian klik linknya Itu bener gak linknya menuju ke tokonya gitu Siapa tau di facebook kalian warnanya hitam Tapi di facebook orang masih tetep bisa di klik Itu gak masalah guys Yang penting tuh bisa di klik sama orang lain Kayak gitu Kalian bisa cross checknya kayak gitu Atau kalau misalkan belum bisa juga Mungkin itu kena spam bisa jadi guys Jadi linknya gak bisa di apa-apain Entah itu kena pelanggaran atau apa Kayak gitu Oke sekalian aja aku contohin ya Supaya bisa lebih mengerti untuk penempelan linknya Dan salin tautannya gitu Buat para pemula Kita masuk dulu ke shopee Kita cari dulu produk apa yang bakalan di share gitu Untuk yang masih bingung Mau nge-share produk apa Kalian bisa Share di flash shell guys Di flash shell itu lumayan juga Untuk produk-produknya Nah kita pilih Misalnya produk yang lagi Apa ya Yang lagi Diskon gitu Nah kita cek-cek dulu produk apa yang lagi Diskon Nih misal ini deh tripod gitu Ini tapi komentarnya jelek Penilaiannya 4,4 Nah ini aja deh Ini ya ini juga 4,6 Kita cari yang 4,7 minimal guys Karena biar oke gitu Kita scroll-scroll dulu Untuk produknya Bentar Ini paket tripod Ini juga baru terjualnya Baru sedikit Terus Ini ajalah Kewali wajan Ini kewali wajan Ini harganya 23 ribuan Penilaiannya 4,8 Dan keren harus pastiin guys India tuh udah star seller Star plus Shopee mall Supermarket Dan ini udah star plus ya Jadi aman Kalau misalkan kita mau share link Oke kita download dulu Untuk videonya Nah videonya kita download dulu Kita Cuman ada 2 guys Untuk videonya yang Eh sorry Untuk fotonya yang super jelas Nggak apa-apa deh Nah kemudian video Eh sorry Foto udah di Download Kita salin tautannya Udah Salin tautan udah Kemudian download foto Udah Baru deh Kita masuk ke Facebook Untuk nge-share produknya Kita Nge-share nya Di beranda aja Nih Nah usahain nge-share produknya Gambarnya lebih dari satu ya guys Supaya lebih menarik aja Mau di Tata letaknya Misalkan mau di edit nih Kalian bisa pilih edit Kayak gini Atau mau kayak gini aja juga Nggak masalah Yang penting Kalian bisa memberikan Foto Atau kayak informasi produk itu Harus lebih Dari satu ya Untuk Apa namanya Fotonya Supaya lebih menarik Orang lagi Supaya dia tertarik Dengan foto produknya Pokoknya Yang penting tuh Tertarik dulu aja guys Masalah dia beli atau enggak Kan Dia bisa Menimbang-nimbang Bisa menilai dari Produk Yang dia lihat Yang mereka lihat Kemudian Tulis caption Wajan Sorry Ini aku biasanya Aku pake emote Emote Gitu Wajan Stainless Cuman Rp20.000an Terus Bisa Free Ongkir Belinya Disini Nih Kayak gini Kalau udah Tempel deh Linknya Dan posting Kita tunggu Prosesnya Dulu Nah Ini Oke Sudah Nih Jadi bentuknya Nanti kayak gini Nah Ini adalah link Yang aku bilang Tadi Kalau punya aku Itu selalu Berwarna biru Guys Jadi karena Berarti linknya Itu hidup Dan bisa di klik Nih Kita cross check Nah Jadi ini Ini adalah link Yang tadi aku salin Tautannya Jadi udah benar Jadi pasti bakalan Kalau misalkan Orang tertarik Dan klik link Tersebut Itu bisa langsung Membawa Orang tersebut Ke Toko Shopee Langsung Jadi Buat kalian semua Wajib banget ya Cross check link Karena kalau misalkan Linknya gak bisa di klik Itu kayak Percuma banget Gitu loh Kita share link Kita share tautan Untuk promosi TikTok affiliate Tapi ternyata linknya Tidak bisa di klik Jadi kan orang bingung juga Karena jarang banget Ada orang misalnya Yang pengen produk ini Terus dia kayak Copy paste gitu Misalnya kayak Linknya di copy dulu Nanti di paste Misalkan di web Itu jarang banget guys Kayak gitu Orang pengennya yang Instant Satu kali klik link Langsung membawa dia Ke toko Shopee nya langsung Kayak gitu Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye